Halo semua, saya Situ Merlin Terima kasih salam dari saya, Namo, saya Edi Budaya, Namo Budaya Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan Brahma Wiara secara singkat Dan saya akan berbagi pengalaman tentang praktik Brahma Wiara dalam kehidupan sehari-hari Berikut videonya Brahma Wiara, atau yang bisa disebut dengan catur paramita Adalah sifat luhur ketuhanan yang dibagi menjadi empat Yang pertama adalah Meta, yaitu cinta kasih yang universal Yang kedua, Karuna, artinya wulasasi kepada makhluk lain yang sedang menderita Yang ketiga, Mulita, artinya bersimpati Yaitu pada saat yang lain sedang berbagia, kita juga turut berbagia Dan pada saat yang lain sedang menderita, kita juga turut bertukar cinta Kemudian yang keempat, adalah Pupeka, artinya batin seimbang Jadi pada saat kita sedang mengalami kebagiaan, kita tidak selebrasi berlebihan Dan pada saat kita sedang menderita, kita tidak meratapi kesedihan tersebut berlebihan Untuk praktik Meta, saya pernah melakukan meditasi dengan objek cinta kasih Dan saya juga pernah membacakan parita Karania Meta Sutta Kemudian yang kedua, untuk praktik Karuna Saya pernah melakukan bakti sosial kepada pengamen di jalanan Dan juga saya pernah berdana makanan kepada makhluk lain yang sedang kelaparan Contohnya hewan Yang ketiga, untuk praktik Mudita Pada saat anggota keluarga dari teman saya meninggal dunia Saya pergi melayat Dan kemudian contoh yang kedua Ketika salah satu anak sekolah Minggu Budis menang lomba Saya meneraktir anak sekolah Minggu tersebut Dan yang terakhir, untuk praktik UPK Pada saat saya menang atau kalah dalam game Saya akan bersikap tenang saja Tidak selebrasi berlebihan dan tidak meratapi kekalahan tersebut Dan contoh yang kedua adalah Pada saat saya mengalami kesulitan, saya tidak stres berlebihan Terima kasih telah menonton video singkat ini Bila ada salah kata, mohon abaya dana Akhir kata, terima kasih telah menonton Salam dari saya, namo saya Rudea, namo Budea Bye-bye